Intro Saat ini, batu akik sedang menjadi tren di tanah air. Tak hanya masyarakat kelas atas saja, demam batu akik menyasar ke semua kalangan. Lebih dari sekedar hiasan saja, keunikan batu-batu beraneka jenis dan warna ini pun menjadi koleksi. Kisaran harga batu-batu ini pun beraneka ragam. Mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah untuk satu cincinnya. Batu-batu ini bisa berharga fantastis karena beberapa faktor. Jenis batu, asal-usul batu, serta keunikannya menjadi tolak ukur seberapa besar batu tersebut dihargai. Bahkan ada kalanya, batu-batu akik ini memiliki nilai misteri tersendiri. Pemirsa apa saja itu? Berikut 7 kisah misteri dibalik batu akik versi on the spot. Misteri dibalik batu akik pertama adalah batu akik Nabi Sulaiman. Cincin batu jenis ini telah menjadi incaran pemburu barang-barang antik negeri ini. Beberapa orang percaya bahwa batu Nabi Sulaiman memiliki kekuatan untuk menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Konon, batu pada cincin Sulaiman bin Daud merupakan salah satu muzizat yang diberikan Allah padanya. Cincin ini dikabarkan memiliki cahaya yang bersinar dan apabila dikenakan di jari tangan, maka para jin, manusia, burung, angin, dan awan akan berkumpul. Batu akik Sulaiman dipercaya memiliki khasiat dapat meningkatkan daya kerja otak dan menambah kecerdasan penggunanya. Ada pula yang mempercayai batu ini sebagai batu keberuntungan dengan segala mitos dan kepercayaan. Sebagian orang percaya memakai batu ini bisa memperoleh berkah tuah dari cincin yang dimiliki Nabi Sulaiman alaih salam. Saat ini orang-orang sangat mencari-cari cincin batu Sulaiman ini. Mereka rela membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Bagi para peminat batu akik dan masyarakat yang lekat dengan hal-hal supranatural, istilah batu combong amat terkenal. Batu combong memiliki struktur fisik yang cukup aneh bila dilihat dari sisi atas dan bawah. Karena batu ini memiliki lubang yang tembus dari sisi atas ke sisi bawah batu. Lubang ini asli dari asal-muasal batu tersebut. Batu combong umumnya dari jenis batu akik Sulaiman. Tapi ada juga dari jenis kecubung yang sering disebut sebagai kecubung-combong. Kecubung-combong ini sangat langka. Tapi adakah muatan gaib yang membawa batu combong ini berhasiat menjadi batu pengasihan atau lainnya? Mitos dan cerita mistik yang beredar adalah semua batu yang berlubang di tengahnya menyimpan tuah atau khasiat tersendiri, terutama untuk pelet atau pengasihan. Menurut dunia supranatural, batu combong asli dipercaya memiliki kekuatan tak kasat mata. 2014 lalu, warga Wonosobo digemparkan dengan kemunculan batu akik bergambar Ratu Pantai Selatan Nyiroro Kidul. Uniknya, batu asli dan cantik ini mempunyai harga yang cukup fantastis, nyaris sama juga dengan harga satu rumah mewah yang dimencapai 5 miliar rupiah. Sekilas, batu ini hanya terlihat sebagai batu dengan beberapa warna cantik di dalamnya. Tetapi, bila dipandang dengan cara cermat, kombinasi beberapa warna alam ini nyatanya mirip sosok Nyiroro Kidul yang tengah menari dan memegang selendang. Keaslian batu ini juga dibuktikan dengan hasil uji Sky Gemological Laboratory. Setelah melewati proses pengujian selama 11 jam, batu bergambar Nyiroro Kidul ini bersertifikat keaslian komplit dengan pernyataan bila batu itu asli Indonesia. Bagaimana corak warna ini bisa terbentuk sedemikian rupa? Masih belum terjawab. Seorang pengrajin batu akik dan permata bernama Awad membuat geger banyu wangi. Saat memproses batu bongkahan menjadi batu akik, ia menemukan gambar menyerupai putri duyung dengan kaki bersisik seperti ikan. Pria 25 tahun ini heran sekaligus ketakutan. Ia tak berani meneruskan pemotongan batu mentah tersebut setelah melihat sosok putri duyung. Apabila diperhatikan, bagian wajahnya memang terlihat jelas. Karena takut, ia pun menceritakan adanya sosok duyung misterius ini pada keluarga dan teman-temannya. Hingga akhirnya berita ini meluas ke warga sekitar. Batu bongkahan yang akan diproses menjadi batu akik bergambar putri duyung ini telah ditawar oleh beberapa kolektor batu dengan nilai puluhan juta rupiah. Selanjutnya adalah Permata Bulumacan. Konon, Permata Bulumacan merupakan mustika asli Indonesia, tempatnya di daerah Jawa Timur, sekitar Lumajang dan Jember. Secara fisik, batu ini mengeluarkan warna seperti bulumacan. Selain karena kelangkaannya, ia menjadi incaran dan buruan kolektor karena Permata Bulumacan diakini memiliki kekuatan atau tuah untuk kewibawaan, kekebalan dan kesehatan. Permata Bulumacan dipercaya memiliki khasiat yang sama dengan Taring Macan, yaitu untuk kewibawaan. Ada juga yang mempercayai, jika ada orang yang ingin berniat jahat, kekuatannya akan luntur sama seperti ciutnya nyali manusia melihat macan. Akik bulumacan ini juga dipercaya mampu memberikan keseimbangan fisik atau emosional yang lebih baik. 2014 lalu, warga Bango Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan temuan yang diduga batu akik. Warga pun berbondong-bondong datang ke jalan Bango Raya untuk mencari batu yang sedang menjadi tren tersebut. Tua, muda, bahkan anak-anak pun terlihat mengais tanah mencari keberuntungan. Siang malam, ada saja orang-orang yang menggali tanah demi mendapatkan batu akik. Konon, dahulu di lahan ini terdapat sebuah rumah mewah yang memiliki taman dengan beraneka ragam batu-batuan. Namun karena terkenal proyek, rumah tersebut pun dirobohkan. Rupanya terdapat kisah mistis yang terjadi di lokasi pencarian batu akik di Cilandak ini. Para pencari sering merasakan aura tak mengenakan ketika mencari batu di daerah belakang lahan. Bahkan beberapa pencari pernah melihat sesuatu. Sebagian warga mengatakan mereka telah menemukan batu rubi, yok, lavender, tali mayang, dan masih banyak lagi. Pihak kompulisan sendiri mengimbau agar warga tidak terpancing isu ini. Tanah air digemparkan dengan penemuan batu akik di sebuah bukit keramat di Madura. Penemuan ini langsung tersebar di seluruh penjuru Jawa Timur. Para penggila batu akik langsung mendatangi bukit yang dianggap keramat oleh warga sekitar ini. Dengan menggunakan alat seadanya, para penggila batu akik mulai melakukan pencarian. Awalnya, seorang warga menemukan sebuah batu berwarna merah berbentuk seperti telur di bukit keramat tersebut. Ia yakin bahwa batu temuannya ini asli karena terdapat makam keramat di bukit tersebut. Sejumlah warga juga telah menemukan beberapa batu akik dengan berbagai warna. Warga bahkan telah menjualnya mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah. Khawatir akan merusak bukit keramat, warga kemudian berinisiatif untuk menjaganya agar tak terjadi penjarahan oleh para penggila batu akik. Pemirsa itulah tujuh kisah dibalik batu akik versi on the spot. Terima kasih telah menonton!